Ya, pemirsa informasi selengkapnya akan disampaikan oleh rekan Widya Anggi dan jurukamera Hanil Revalino, Sertario Cornelianto, langsung dari Jepang Kaputih, Jakarta Timur. Ya, Widya, mungkin Anda bisa jelaskan bagaimana pengoperasian Hari Perdana ini di Rumah Sakit Pertamina Jaya. Dan apakah memang saat ini sudah ada pasien COVID-19 di sana? Ya. Ya, Rolando, sesuai pantauan kami dari pagi hingga siang hari ini, dan juga informasi yang kami dapatkan dari Rumah RSPJ belum ada pasien yang masuk. Namun nanti ketika adanya pasien yang masuk, seluruh tim harus menggunakan alat pelindung diri atau APD dan juga untuk RSPJ sendiri ini sudah steril, kami pun tidak dapat mendekati ke rumah sakit. Dan juga untuk diketahui RSPJ ini akan menerima pasien dengan kategori PDP dan atau yang sudah terkonfirmasi positif COVID-19. Dan meski untuk RSPJ ini akan menerima pasien dalam kategori atau gejala sedang berat dan juga kritikal, namun tidak memungkinkan juga untuk menerima pasien yang dalam kategori atau di luar dari gejala klinis. Dan selain adanya ruangan-ruangan yang ada di RSPJ sendiri, ruangan dari pihak RSPJ sendiri nanti sudah membuka rumah sakit tambahan atau rumah sakit modular yang letaknya berada di halaman dari Hotel Patra, ya ini yang bersebelahan dengan RSPJ. Rolando Ya, lalu Widya, apa saja fasilitas dan pelayanan yang diberikan oleh rumah sakit Petamina Jaya ini terkait dengan pasien COVID-19? Ya, Rolando dan juga Pak Mirsa selain dari RSPJ ini menerima pasien juga yang akan melakukan tes swab dan juga sudah tersedia laboratorium swab PCR COVID-2. Di RSPJ ini juga tersedia 15 alat ventilator yang nanti apabila dibutuhkan akan dikerahkan oleh RSPJ dan pada saat ini sudah ada 8 alat ventilator yang nantinya akan terus bertambah sering juga bertambahnya jumlah pasien. Dan untuk diketahui bahwasannya RSPJ ini akan mengerahkan sekitar 70 tempat tidur, ya ini diantaranya 5 ruangan yang ada di IGD atau di ICU dari RSPJ. Kemudian juga 65 kamar isolasi dengan ruang negative pressure tentunya. Dan juga untuk rumah sakit tambahan atau rumah sakit modular ini dapat menampu sekitar 90 kamar tidur. Dan total untuk ruang kamar tidur yang disediakan oleh RSPJ ini sekitar 160 kamar tidur. Dan untuk tenaga medis sendiri nantinya akan dikerahkan sekitar 800 tenaga medis dan juga tim pendukung. Dan menariknya Rolando, informasi yang kami dapatkan juga nantinya akan ada 2 robot asisten yang akan membantu dalam penanganan pasien COVID-19 di RSPJ ini. Dan memang dikerahkannya 2 robot asisten ini untuk menghindari kontak antar manusia dan manusia yang memang rentan akan tertular dari virus corona itu. Dan juga yang menariknya adalah nantinya dari pihak RSPJ ini untuk inovasi-inovasinya juga akan melakukan pelayanan melalui aplikasi atau layanan drive-thru dan juga nantinya akan ada work-in service. Rolando. Baik, terima kasih Widya atas laporan Anda dan kita berharap dengan hadirnya rumah sakit ini juga bisa membantu mencegah angka meninggal dunia terkait dengan COVID-19 di Indonesia khususnya di Jakarta. Terima kasih Widya dan tetap jaga kesehatan di sana. Dan pemerintah demikian tadi laporan dari rekan Widya Anggi dan jurukamera Hanil Revalino melaporkan langsung dari kawasan Cempaka Putih, Jakarta Timur.